selamat pagi teman-teman ngopi dulu kita lihat kalau ngopi kalau pemandangan yang kayak gitu rasanya adem banget, seger gitu ya otak itu jadi terdas jadi kan kemarin saya sudah membahas Diana Ball atau D-Ball hari ini saya akan membahas tentang Equipus atau orang misalnya namanya Boldenon kalau makanya itu injek manfaat Boldenon itu untuk lean bulking atau cutting juga bisa tapi rata-rata orang menggunakannya buat bulking ya Boldenon sendiri itu kalau orang menyebutnya seperti kayak horse steroid saya gak paham ya apakah memang steroid untuk kuda atau kalau dipakai manusia kita seperti kuda kuat seperti kuda berotot gitu ya saya gak paham, tapi orang menyebutnya itu horse steroid lalu banyak orang salah persepsi bahwa Boldenon dan DK itu hampir sama efeknya tetapi setelah saya baca jurnal ini itu itu menurut saya pribadi itu sangat berbeda gimana perbedaannya DK itu dapat menyebabkan prolaten kita naik sehingga dapat timbul gino yang mengeluarkan air asli tetapi kalau Boldenon tidak bahkan Boldenon itu sangat rendah efek estrogenik dan androgeniknya DK lebih kuat dibandingkan Boldenon ya per miligramnya kalau dibandingkan ya tetapi Boldenon itu memiliki retensi air lebih rendah dibandingkan DK dan ini yang paling penting ini yang paling penting Boldenon itu untuk meningkatkan nafsu makan kita sehingga dengan adanya retensi air yang rendah nafsu makan bertambah yang dihasilkan nantinya adalah tentunya baking tapi terlihat lean seperti itu tapi tetap juga harus ke pulau makan gak bisa seperti itu hanya mungkin manfaat dari steroid Boldenon itu ya seperti itu tadi saya bilang adalah efek estrogenik dan androgeniknya sangat rendah lalu saran saya ya dari jurnal yang ada Boldenon lebih baik jangan dipakai single atau solo lebih tepatnya lagi lebih pasnya lagi itu digabungkan dengan tetosteron kembali lagi tepat iya digabungkan tetapi kita gak tahu dosisnya yang bagus seperti berapa sekali lagi teman-teman sahabat kita dalam menggunakan steroid adalah hasil lab dan tentunya adalah dokter-dokter hormonal yang ahli dalam bidang ini jadi harus hati-hati juga oke jadi efek negatif dari Boldenon adalah estrogennya sedang androgeniknya rendah ya lalu toxic livernya gak ada dan bersifat supersif jadi itu teman-teman belajar tentang Boldenon esok saya akan membahas halo testing ya stay tune terus ya mumpung aku di luar kota aku lagi borong tanaman buat di balkon jadi walaupun anak nge-gym badannya gede bukan berhati suka bunga thank you mbak baru sampai di luar kota ya ada kerjaan juga ini tadi tanaman-tanaman yang saya beli jadi teman-teman walaupun saya anak fitness badannya kekar lah orang bisa bilang gitu tapi saya gak peduli kalau orang bilang saya pencinta bunga badan kekar hati miruh saya gak peduli karena memang saya dari dulu sukanya melihat tanaman yang jauh-jauh ini dan berbunga gini ya biar supaya mata fresh bangun tidur enak fresh jadi sebuah healing juga buat saya untuk mengobati diri saya sendiri mungkin teman-teman berbeda cara healingnya kan gitu oke teman-teman saya mau istirahat dulu nanti suruh saya mau buka gym sendiri di misfit mau latihan kaki ya sopan lah teman-teman ini latihan tipis-tipis karena tadi pas di luar kota saya banyak makan laku hidrat ya walau nasi merah lebih banyak dan saya saya bawa kalau bisa bikin dulu oke supaya datang lebih selalu ada kali ini kita lihat yang bakteri gak berat-berat oke pemanasan dulu karena sederahnya masih belum sembuh jadi harus dipanasi dulu pakai lexers yang mikro atau nanti latihan intinya di spot dan tanya ngap mengatasi teriak Terima kasih. 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 sedikit saya salah menyebutkan di literatur tuh yang saya baca toxic livernya sangat sedang jadi bukan bukan ringan ya jadi toxic livernya sedang untuk dibol dan dianabol jadi itu koreksinya teman-teman mudah-mudahan sharing dan belajar bersama ini bermanfaat thank you